Cia dan juga saudara, dari informasi pemilu, kita ke informasi jelang libur natal dan tahun baru. Ini ada sejumlah harga bumbu dapur, masih mahal. Ya, seperti di Jakarta, harga cabai tembus Rp120.000 per kilogram, sedangkan harga tomat naik hampir 100%. Libur natal dan tahun baru identik dengan kegiatan makan-makan. Bumbu dapur jadi buruan warga untuk membuat masakan yang lezat. Tapi mahalnya harga bumbu dapur membuat pembeli dan penjual kini sama-sama pusing. Di pasar Karanganyar, Jakarta Pusat, harga cabai merah besar dijual Rp120.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat juga ikutan naik. Harga tomat naik nyaris 100%, dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Naiknya harga bumbu dapur membuat pembeli mesti putar otak demi menyiapkan masakan enak. Dengan uang Rp120.000, pembeli mesti memilih buat beli cabai atau justru beli daging saja. Kan sambalnya dikit-dikit ya, tetap beli. Tetap beli ya? Iya, karena kebutuhan rumah. Enggak sih, karena kan untuk masak saja. Karena kebutuhannya, Bu. Iya. Jadi tetap beli, Bu. Iya. Harapannya kepada pemerintah gimana, Bu? Ya kalau bisa stabil lagi aja, kayak sebelumnya gitu kan udah mendingan. Apalagi kalau bisa diturunin lagi. Bilang natal ini, Bu, ya? Dan nama tahun baru. Iya, apalagi tahun baru kan. Apalagi itu mau imlek juga. Mahalnya harga bumbu dapur juga dikeluakan pedagang yang mengaku omsetnya turun hingga 40%. Menurun sih, jadi banyak pedagang-pedagang kayak sejenis lartek sama pedagangan makanan itu pada libur. Pada libur ya, gara-gara itu. Jadi omsetnya berkurang ya? Berkurang. Berapa persen turunnya? 40 lah. 40 persen ya? Iya. Pembeli dan pedagang kini sama-sama menunggu langkah pemerintah untuk menurunkan harga bumbu dapur. Selain kembali murah, pembeli dan pedagang berharap stok bumbu dapur di pasaran cukup. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.